...yaitu diantaranya memberikan motivasi dan supervisi dalam tanda kutip kepada sekolah. Nah, apa tanggapan Bapak tentang program-program kegiatan sekolah kaitannya dengan lingkungan ini? Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekolah dan pengetahuan kami adalah Bu Ketua Komisir. Ini sudah berjalan dengan baik. Program-program yang telah direncanakan sebelumnya itu sebenarnya berjalan dengan baik. Artinya, apa yang telah diprogramkan oleh sekolah itu semuanya dikonsultasikan dengan Komisir Sekolah. Termasuk juga program-program sistem pembelajaran atau program-program yang lain, kegiatan yang menurunkan, termasuk juga untuk kewawasan lingkungan. Ini semuanya dikonsultasikan dengan Komisir Sekolah. Kami selaku Komisir Sekolah selalu memberikan dukungan penuh kepada sekolah, sehingga sekolah ini bisa menjalankan program dengan baik. Salah satu bentuk dukungannya apa Pak Ketua Komisir Sekolah yang ditampilkan oleh Komisir Sekolah bersama warga sekolah? Di sini terlalu kami mengadakan konsultasi dengan semua pengurus komisir, dengan warga sekolah. Hal-hal yang perlu diprogramkan oleh sekolah itu terlalu dikonsultasikan dengan komisir sekolah. Sehingga kami tahu betul apa yang menjadi program sekolah. Jadi mulai dari perencanaan, perlaksanaan, sampai kemudian hasil. Karena pada evaluasinya Komisir Sekolah semuanya tahu. Kemudian hasil yang Pak lihat bagaimana? Setelah kegiatan itu berlangsung? Ya Alhamdulillah, semuanya itu berjalan yang baik. Tapi yang namanya kendala itu masih ada. Tapi di sini kendala-kendala itu bisa diatasi dengan baik. Semua program-program yang dilaksanakan oleh sekolah itu didukung semuanya oleh Komaburu, DEMATU, dan berlaku buka dari Komisir Sekolah. Siswa juga begitu. Seluruh program sekolah didukung oleh semua elemen sekolah. Oke, harapan Bapak ke depan apa? Harapan kami tentu saja mudah-mudahan sekolah ini ke depan jauh lebih baik lagi. Sehingga harapan dari masyarakat lingkungan di sini benar-benar bisa diwujudkan oleh sekolah terutama dalam mutu pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di sekolah ini. Oke, berterima kasih saja Pak Mulyono. Pak Mulyono, kenapa Bapak menjadikan isu lingkungan sebagai kegiatan pembelajaran di sekolah ini? Masuk makanan pederasi di arah kegiatan pembelajaran di sekolah ini. Terima kasih. Jadi sesuai dengan visi sekolah. Visi sekolah kita itu adalah unggul dalam mutu pendidikan, berberkat iman dan takwa, serta berwawasan lingkungan. Jadi berangkat dari visi sekolah itulah kami untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak, peduli kepada lingkungan. Jadi anak-anak pada tekatnya, bagaimana sekolah itu membentuk anak-anak peduli terhadap kelestarian dan kerusakan lingkungan. Jadi mereka dipersiapkan untuk paling tidak melestarikan lingkungan untuk masa depan. Nah, bagaimana Pak mengemas itu dalam kegiatan pembelajaran untuk lingkungan ini? Iya. Jadi pertama, di sekolah kami itu untuk pembelajaran, itu terintegrasi dengan semua mata pelajaran ini. Kemudian di samping itu, ada kegiatan ekstra kurikuler dan di liatah di sekolah kami. Dalam rangka untuk mendukung anak-anak kita, untuk menjaga lingkungan di sekolah kita, dan kegiatan-kegiatan partisipatif di luar sekolah. Iya. Jadi artinya mereka didorong supaya memanfaatkan lingkungan sebagai sumber dan media pembelajaran, sebagai kegiatan pembelajaran, ya? Iya, betul. Nah, Pak, untuk itu kan dibutuhkan SDM yang menurut saya harus terpilih. Yang bagaimana, Bapak, memproses merekrutnya atau paling tidak membentuk tim itu, Pak? Iya. Jadi di sekolah kami sudah ada tim adiwiata. Ya, tim itu sudah kita kerjasama dengan PLH Kabupaten Pemekasan. Dan dari situ tim adiwiata PLH Kabupaten itu memberikan sosialisasi, memberikan pencerahan kepada teman-teman tim adiwiata, sehingga SDM untuk tim adiwiata di sekolah kami itu betul-betul memahami bagaimana cara mengelola sekolah, segala sekolah yang peduli dengan lingkungan. Kemudian, perkutan tentang anak-anak kita, karena di sini sudah ada tim adiwiata, maka tim adiwiata bekerjasama dengan pembina OSIS untuk mendata siswa-siswa yang peduli dengan lingkungan, maka siswa-siswa itulah akan dibentuk, dibina oleh sekolah melalui kegiatan-kegiatan ekstra berkulet. Dan kemudian, respon di sekolah bagaimana? Alhamdulillah sangat positif. Jadi, hal ini terbukti bahwa di sekolah kami ini, sejak tahun 2008 sudah juara sekolah bersih dan peduli lingkungan. Dan untuk tahun 2015 ini, kami bersiap-siap dengan Dewan Guru dan seluruh warga sekolah untuk mengikuti lomba adiwiata di Bukang Kasona. Terus, dengan itu, kemudian tentunya dengan lingkungan indah, pikiran bersih, kompetensinya menjadi meningkat, dan daya saing juga menjadi meningkat. Betul, betul. Bagaimana pengaruh lingkungan tadi terhadap prestasi dan kompetensi siswa? Ya, alhamdulillah. Yang terakhir kemarin adalah masuk ke atas kami sekolah adiwiata tingkat provinsi Jawa Timur. Itu yang kami sampaikan hanya pada tingkat provinsi, tapi kalau sudah kebupaten, sudah tidak terhitung. Bapak, selain fokus pada lingkungan, tentu ada program-program keunggulan lain yang mungkin juga menjadi jago dari SMP Negeri 1 Barangani. Ya, keunggulan kami memang yang berkaitan dengan lingkungan adalah pertama, mengolah sampah organik dan anorganik menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Kemudian yang ke... Kreatif, produktif, ekonomi. Ya, betul. Jadi di sekolah kami sudah kami siapkan tempat kreasi anak-anak untuk mengolah sampah itu. Bagaimana anak-anak mengolah sampah yang anorganik maupun yang organik itu menjadi hal-hal yang bisa bersifat hukum. Jadi, contohnya sekarang untuk sampah-sampah yang organik, diolah oleh anak-anak kita menjadi punggung organik. Dan itu sudah, hasilannya sudah bisa laku dijual di pasar. Jadi, memberikan kontribusi ke masyarakat juga dengan hasil proten tadi. Ya, dari proten. Pupuk organik. Organik. Yang juga pernah dipamerkan di punggung organik pasan dan alhamdulillah juga laku di punggung organik pasan berhasil dari produk anak-anak kita di punggung organik. Kak, dengan hasil yang demikian bagus, tentu stakeholder itu kan memiliki trust yang bagus. Nah, bagaimana trust dari stakeholder tadi? Ya, alhamdulillah. Jadi, dengan beberapa prestasi yang telah dilayar sekolah ini, hubungan dari wali murid cukup besar, hal ini dibuktikan dengan banyaknya siswa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Yang namanya SMP Negeri Satu Larangan. Jadi, pada saat saya menjadi kepala sekolah pertama di sini, jumlah siswanya 516 dan sekarang sudah mencapai 721 siswa. Ya, alhamdulillah hubungan masyarakat cukup besar pada sekolah ini. Nah, program ini kan tidak hanya berhenti di sini saja. Lampas, bagaimana rencana spesial nambungan ke depan? Ya, rencana kami bahwa untuk sekolah adiwiata ini terus kami tingkatkan dan mudah-mudahan nanti untuk lomba di tingkat nasional ini sekolah kami bisa meraih sehingga itu merupakan prestasi yang bisa dibanggarkan oleh sekolah kami. Di samping itu juga prestasi-prestasi di bidang akademik maupun non-akademik terus kita tungkatkan sehingga kepercayaan masyarakat kepada sekolah kami seperti apa yang telah disemukan oleh Ketua Komunitas Tarih semakin meningkat. Itu harapan dari kami dan seluruh dunia di sini. Oke, Bapak, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan SMP Negeri Satu Larangan, Menteri 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 Satu Larangan. Berawal dari begitu luasnya lahan yang dimiliki oleh SMP Negeri Satu Larangan yang membuat pihak sekolah beserta komite dan UPTD Dinas Pendidikan Setempat untuk menjadikan SMP Negeri Satu Larangan sebagai sekolah berwawasan lingkungan hidup. Kini SMP Negeri Satu Larangan tumbuh menjadi sekolah yang intens memberikan pembelajaran terhadap siswanya tentang pentingnya lingkungan hidup dalam kehidupan dan ekosistem makhluk hidup. Ini tentu saja membawa dampak yang positif bagi proses pembelajaran di sekolah tak hanya mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara memelihara dan menjaga lingkungan dan hutan sebagai upaya untuk menyelamatkan bumi. Pemirsa, Tuhan menyediakan lingkungan alam ini sebagai sumber belajar guna meningkatkan kompetensi dan daya saing manusia di masa depan. Seperti yang dilakukan di SMP Negeri Satu Larangan, Kabupaten, Pamekasan. Sampai di sini jumpa kita dalam acara Rapendik, ketemu lagi dalam tayangan yang lainnya. Ingat, Pusat Kangari, dengan belajar kita menjadi pintar dan dengan sekolah kita akan menjadi manusia yang lebih terdidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!